Allahumma salli ala Muhammad Ada satu riwayat Yaitu ketika Rasulullah menyampaikan kepada istrinya Aisyah Nabi Allah Wahai istriku, aku sungguh kau melihat bekerja sangat baik di rumah untuk membantanku Aku ada riski Maka pergilah engkau untuk mencari pembantu Untuk mencari budak Maka pergilah Aisyah Nabi Allah ke pasar mencari budak Maka kemudian setelah itu ketemu budak dan tawar-menawarlah disitu Ditanyai, maka disitu ini adalah budak yang paling rajin dan baik bekerjanya Maka di dalam dialog antara Aisyah Nabi Allah dengan pemilik budak ini Dia menyakinkan bahwa ini adalah budak yang terbaik pekerjanya Tawar-menawar dan dilahkan maka sebelum nil maka Malika Jibril menemui Rasulullah menyampaikan begini wahai Rasulullah nanti kalau istrimu Aisyah datang kesini bawa seorang Buddha Buddha itu taruhlah jangan sampai masuk ke dalam rumahmu dan taruhlah kalau engkau menemunya temui lah di emperan rumahmu ya Rasulullah maka Rasulullah bertanya kepada Malika Jibril ya Malika Jibril kenapa begitu iya ya Rasulullah karena nama Buddha ini namanya sudah ada di neraka namanya ada di neraka wahai Rasulullah makanya janganlah engkau memasukkan Buddha tersebut ke dalam rumah jadi gak ada cerita orang yang menjadi ahli neraka orang yang masuk neraka akan disayangi oleh Rasulullah salam apalagi di sana gak mungkin maka kemudian datanglah Aisyah bersama Buddha ini maka bertemu dengan Rasulullah maka betul dan akhirnya Buddha ini gak diajak masuk ke dalam rumahnya ditemui di emperan begitu di emperan maka kemudian Aisyah berposisi dalam hatinya kenapa ya Rasulullah tidak memasukkan Buddha ini ke dalam rumahku Rasulullah langsung dia mengatakan dia akan na'li neraka enggak Rasulullah tidak mengatakan dia adalah nanti masuk neraka enggak maka ditemui lah Buddha ini oleh Rasulullah di depan emperan rumahnya dan Rasulullah mengatakan wahai Buddha mulai hari ini engkau aku merdeka pulanglah engkau dan engkau tidak usah bekerja di tempat saya maka pulanglah Buddha ini begitu sebelum pulang maka Buddha ini diberi kurma ajwa oleh Rasulullah diberi berapu kurma oleh Rasulullah maka mereka sangat senang begitu bertemu dengan Rasulullah s.a.w. begitu dikasih dikasih kurma orang ini sangat senang kepada Rasulullah kemudian pulanglah dia maka begitu pulang maka kurumahnya dimakan sedikit 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 akhirnya bertemu dengan seorang nenek yang mengatakan begini dalam wahai sinulah aku minta buah kurmamu boleh bukan maka seorang yang mudah ini langsung mengatakan dalam hatinya aku juga baru akan ini antara kasihkan dan tidak akhirnya nenek ini berkata wahai Buddha aku ingin kurmamu bukan maka kemudian Buddha ini memberikan makan dan menyampaikan kepada wahai nenek ini kurma sudah saya makan tinggal separuhnya apakah engkau mau dengan dua kurma yang sangat sedikit ini maka nenek langsung mengatakan boleh saya juga ingin makan dua kurma tersebut maka satu kurma ini setengah kurma ini dikasihkan kepada ibu tadi maka dengan dikasihkan ibu tadi dan orang ini mengatakan Buddha ini wahai Allah aku ingin bersedekah sama seperti apa yang dikatakan diberikan Rasulullah ketika Rasulullah memberikan kurma kepada aku aku ingin menilai Rasulullah maka diberikanlah kurma ini kepada si berdekat mengatakan ya Allah aku memberikan kurma ini karena aku mencinta aku memberikan kurma ini ya Allah karena aku mencintai Rasulullah kekasih maka tiba-tiba Malika Jibril datang kepada Rasulullah ya Rasulullah saya tidak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba seorang Buddha ini namanya ada di syurga wahai malamu ya Rasulullah belum lama Malika Jibril menyampaikan kepada Rasulullah ya Rasulullah jangan bolehkan masuk dia ke dalam rumahmu karena dia menjadi ahli neraka namanya ada dalam neraka tetapi gak berapa lama kemudian Malika Jibril datang kepada Rasulullah ya Rasulullah Buddha tadi sekarang menjadi ahli syurga namanya sudah ada di dalam syurga ya Rasulullah maka kemudian Rasulullah meminta seorang Buddha ini dipanggil maka dipanggillah seorang Buddha ini kemudian seorang Buddha ini bertanya kepada Ya Rasulullah anda apakah kau memanggilku kembali apakah aku akan memperkerjakan ku lagi untuk disini maka Rasulullah mengatakan enggak aku hanya ingin bertanya kepada wahai Buddha apakah yang kau lakukan ketika aku menjadi Buddha Ya Rasulullah karena aku ini seorang Buddha Ya Rasulullah apapun yang akulah semuanya aku lakukan Ya Allah bahkan dosa pun aku lakukan Ya Rasulullah dosa pun aku lakukan Ya Rasulullah karena aku ini seorang Buddha kadang-kadang majikan aku juga berbuat yang seperti itu aku lakukan Ya Rasulullah apakah kau pernah bersedekah bagaimana aku bersedekah Ya Rasulullah aku ini adalah seorang Buddha hidup-hidup saya adalah pas-pasan yang apapun pas-pasan Ya Rasulullah aku tidak pernah bersedekah Ya Rasulullah apakah kau selalu berdikir kepada Allah apakah kau selalu baca Al-Quran Ya Rasulullah aku ini Buddha Ya Rasulullah bagaimana mungkin aku akan membaca Al-Quran dengan istiqomah Ya Rasulullah enggak Ya Rasulullah lalu apa yang kau lakukan Rasulullah tidak mengatakan kau jadi Al-Syurga belum mengatakan itu apa yang kau lakukan Ya Rasulullah aku ketika datang ke sini kau memberikan dua kurma itu Ya Rasulullah aku sangat senang dan aku bersyukur Ya Rasulullah karena kau telah memberikan kepadamu dan kau adalah Rasulullah Ya Rasulullah aku senang Ya Rasulullah ketika kau memberikan aku rumah ini Ya Rasulullah aku mau makannya dengan sedikit sedikit karena aku cinta kepadamu Ya Rasulullah surah muda mengatakan cinta kemudian dimakan sedikit apa yang kau lakukan kemudian setelah itu iya Ya Rasulullah ketika aku pulang ke rumah Ya Rasulullah aku bertemu dengan seorang nenek yang sangat tua mereka kelaparan Ya Rasulullah maka aku memberikanlah buah kurumahku yang hanya tinggal sedikit tinggal sebarunya aku berikan karena aku ingin menirumu Ya Rasulullah aku ingin meniru karena aku ketika memberikanku kepada aku Ya Rasulullah engkau dengan tersenyum dan engkau dengan bahagia engkau telah bersetekah memberikan kepada aku dan aku telah menirumu Ya Rasulullah aku berikan dua kurumahku yang sangat sedikit kepada seorang nenek tersebut ternyata apa karena seorang orang yang buddha ini memberikannya karena cintanya kepada Rasulullah karena pengen meniru Rasulullah dan mereka adalah memberikan karena cintanya kepada Allah maka dia namanya langsung berubah menjadi ahli syurga sama kayak ibu bapak nanti ketika umroh niatkan semua Ya Allah aku akan datang umroh ini karena aku mencintaimu Ya Allah karena aku merindukan Rasulullah Ya Allah terimalah ibadah umrohku sebagai bukti aku mencintaimu Ya Allah nanti ibu harus ngomong seperti itu sama ketika seseorang ini yang ketika mereka ada namanya yang dimilih ahli neraka karena bersedekah buah kurma yang hanya sangat sedikit kemudian diberikan maka namanya menjadi ahli syurga akhirnya Pak Rasulullah di Allah itu apakah aku ingin memerjanku lagi ya Rasulullah maka Rasulullah menyampaikan enggak aku hanya mau mengatakan kepadu bahwa nanti aku akan menjadi ahli syurganya Allah kenapa karena cintamu yang sangat besar kepada Allah dan engkau telah meniatkan memberikan kepada orang yang miskin itu Allah menerima dan sehingga namamu menjadi ahli syurga contoh tadinya muda akhirnya menjadi ahli syurga karena ketika apa yang dilakukannya adalah karena cintanya kepada Allah dan karena ingin meniru ya Allah aku bersedekai aku pengen meniru seperti Rasulullah sallallahu 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 aku lebih mencintai Allah maka mereka telah melakukan amalan yang paling tinggi adalah amal untuk cinta Allah Sallallahu 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 Terima kasih telah menonton!